keutamaan melaksanakan sunnah nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat iman sahabat kehidupan seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya dia selalu berusaha untuk meneladani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya terlebih lagi jika dia mengaku sebagai ahlu sunnah karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berusaha mengikuti semua petunjuk dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala berfirman katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah sunnahku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 Imam Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat ini berkata ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah akan tetapi dia tidak mengikuti jalan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut dalam masalah ini sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan perbuatan dan keadaannya ini menunjukkan bahwa orang yang meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah menempuh as-siratul mustaqim atau jalan yang lurus yang akan membawanya mendapatkan kemuliaan dan rahmat Allah ta'ala semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terus dan terus meneladani Tawa dan kita Nabi Besar manusia pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya agama kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh